Intro Kantor Dewan Pimpinan Cabang DPJ Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tenggara disesemikan Peresmian kantor DPJ Partai Demokrat Aceh Tenggara itu turut dihadir Ketua Praksi Partai Demokrat Nurdian Saalasta yang akrabisah padian Saat ini juga menjabat sebagai bendara umum Partai Demokrat DPD 1 Aceh Didampingi anggota DPRK Aceh Tenggara Supian dan Ketua DPJ Partai Demokrat Ari Priyanta Serta para pengurus utama di DPJ Partai Demokrat Aceh Tenggara Peresmian kantor DPJ Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tenggara yang beralamat di Jalan Tengku Badu Samad No. 18 Mangga 2 Desa Perapat Titipanjang Kecamatan Babu Salam itu juga dipadukan dengan santunan anak yatim dan acara syukuran Yang dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 Hadir pada kesempatan itu Sekretaris DPJ, Samsul Bahri, Bendahara DPJ Juli Sandi, Toko Agama, Kepala Desa Perapat Titipanjang Serta Kater dan Sipatisan Partai Demokrat Ketua DPJ Partai Demokrat Ari Priyanta dalam sambutannya berharap Kepada para pengurus agar tetap semangat dan kompak memperjuangkan Demokrat di Aceh Tenggara Hal yang sama juga dikatakan Sopian, anggota DPRK Aceh Tenggara Dia mengingatkan tahun 2024 tidak lama lagi Kesuksesan Nur Diansah duduk di DPRK saat ini kita harapkan bisa menjadi contoh untuk kita semua ungkapnya Lebih lanjut, Sopian mengatakan Tentunya beliau ini juga jiwanya mengikuti jejak sang ayah, Al-Mahum Haji Jamidin Hamdani Sering turun ke masyarakat, sehingga itu salah satu sebabnya beliau sukses duduk di DPRK papernya Sementara itu, Ketua Praksi Partai Demokrat Aceh Nur Diansah Alasta mengatakan Semoga dengan kantor baru ini, semangat Demokrat bertambah di 2024 nanti Dia menghimbau untuk tetap mengikuti informasi DPP Pusat Mudah-mudahan apa yang diarahkan DPP, DPW dan Ketua DPJ menjadi kunci sukses untuk kita semua ungkapnya Dian juga mengatakan walaupun peresmian kantor ini secara seberana Tetapi dengan kekompakan yang selama ini kita miliki Partai Demokrat tetap eksis di Aceh Tenggara Selain itu, anggota DPR Adapir 8 Aceh Tenggara Gaya Luas itu berharap Kedepannya Partai Demokrat dapat bekerja lebih baik lagi Dan akan lebih fokus untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ungkapnya Partai Demokrat menempati kantor yang baru Di Desa Mandala, sebelumnya kita berkantor di Desa Gumpangdaya Dan mudah-mudahan di kantor yang baru ini Semangat Demokrat bertambah dan prestasi Demokrat di 2024 tampak meningkat Kader Partai Demokrat setenggara telah bersepakat Dan kita mendoakan pasangan Anies AHY harus terwujud Sementara ini, Pak Anies telah didakarsikan oleh Nasdem Dan bersama koalisi PKS dan Demokrat Mudah-mudahan Pak Anies memilih AHY menjadi wakilnya Masyarakat Aceh berharap pasangan ini terwujud Sehingga perubahan dan perbaikan untuk Indonesia akan terwujud Kami di PC Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Cenggara Ususnya dan umumnya masyarakat Aceh Kami mohon doa dan hubungan untuk partai kami Kami atas arahan betum AHY DPP Partai Demokrat Harus selalu bersama rakyat Harus selalu memperhatikan keluhan-keluhan rakyat Itu harapan kami ke depan Dan doakan kami Partai Demokrat Bisa terus sukses Dan bisa terus berbuat untuk rakyat Itu harapan kita Terima kasih Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh Agaranya usai pula melaporkan Terima kasih